Menimbang bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa Haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan Dan kemudian kepada terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Menimbang bahwa terhadap barang bukti Sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang beratkan dan hal-hal yang meringankan Hal-hal yang beratkan hubungan yang akrab dengan korban tidak dihargai terdakwa Sehingga akhirnya korban Yusua meninggal dunia Hal-hal yang meringankan terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerjasama Terdakwa bersikap sopan di persidangan Terdakwa belum pernah dihukum Terdakwa masih muda Dan diharapkan mampu memperbaiki perbuatan yang dikelak kemudian hari Terdakwa mensalip perbuatan yang dan berjanji tidak akan mengurangi lagi Keluarga korban Nofriansah Yusua Huta Barat telah memaafkan perbuatan terdakwa Memimbang bahwa dengan terbuktinya terdakwa bersalah melakukan tidak pidana Maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara Mengingat pasal 340 KUW pidana Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUW pidana Pasal 5 ayat 1 undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 10A undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang perlindungan saksi dan korban Serta ketetuan lain dari perundang-undangan yang bersangkutan Serta kitab undang-undang hukum acara pidana Mengadili Satu Menyatakan terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah Melakukan tindak pidana Turut serta melakukan pembunuhan berencana Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu Dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan Menetapkan penangkapan dan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Dikurangkan sepeluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan Menetapkan terdakwa sebagai saksi pelaku yang bekerjasama atau justis kolaborator Menyatakan barang bukti adalah sebagaimana dalam surat tuntutan jahat pesat penuntut umur Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar 5.000 rupiah Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyelatan Majelis Hakim Pengantilan Negeri Jakarta Selatan Pada hari Jumat tanggal 10 Februari tahun 2022 Oleh kami, Wayu Iman Santoso, selaku Hakim Ketua Morgan Simanjunta, Sarjana Hukum, dan Alimin Silabjono Masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucutapkan dalam sidang terbuka untuk umum Pada hari Kamis tanggal 15 Februari tahun 2022 Oleh kami, Hakim Ketua, didampingi Hakim Anggota tersebut Dan dibantu oleh Saudara Aprisno S.A.M.H. dan Okta Aprianto S.A.M.H. Panitra pengganti pada pengantilan Negeri Jakarta Selatan Serta diadiri oleh Rudi Mawan dan Sarjana Hukum Magister Hukum Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa, serta tim penasihat hukumnya Silahkan duduk Saya Niluh Puspa Saksikan program-program Kompas TV Melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya Kompas TV, independen, terpercaya Terima kasih telah menonton!